Halo guys, welcome back to my vlog Dan kembali lagi dalam channel T27 Bandung Dan kali ini kita akan ngebahas Kemarang kan di Palu, saya bilang Sebenernya di Parigi ke tanah-anak Yaudah, saya konfirmasi lagi di Parigi Dan kali ini kita akan ngebahas Top 35 Ada dua ya, top 35 disini Top 35 yang dipenetnya cuman Governor, Saseker, dan HW ASW, Chevrorector Ada lagi satunya yang dipenet Beberapa jenis mobil Oke, aku akan Lihat dari list yang udah aku buat Semoga ini bermanfaat Buat teman-teman Jadi, disini aku mau jelasin dulu Di top 35 ini Kebotoran di Parigi yang pernah aku coba Tanyain beberapa informasi Dominan banget itu adalah mobil Saseker Yang sering podium Sama Superman Kalau nggak salah Nah, akhirnya Karena hal itu Maka dibanetlah beberapa jenis mobil Supaya Mendominasi mobil-mobil baru Bisa bersaing lah intinya Dengan mobil-mobil itu Dan Teman-teman di Parigi sana Pengen tau juga sih Apa sih mobil-mobil yang bisa Ditandingin gitu Yang kedua juga kan Dalam waktu tempo Mungkin beberapa hari lagi Udah Udah tengah 10 Kalau nggak salah Itu udah mulai Balapan lagi Nah Teman-teman di sana tuh Pada masih bingung Mobil apa aja sih Sebenarnya yang bisa bersaing Di kelas itu gitu Nah kali ini mungkin aku kasih informasi ya Ini penting banget buat kalian Ini jenis mobil Yang mungkin Kalian bisa cari Dan harganya ada yang Mungkin tinggi Relatif tinggi Ada juga yang relatif Sangat rendah Dan juga ada mobil yang mungkin Udah kalian punya Di rumah Tapi Kalian nggak nyangka Itu bisa digunakan Di Draftor 35 Oke Kali ini kita akan bahas nih Disini yang pertama adalah Paradrock Gold Nah Kenapa Paradrock Gold? Mungkin teman-teman bingung Kok bisa Paradrock Gold Bisa main Bodrak Enggak buat Gloop itu Paradrock Nah Kali ini aku mau kasih informasi Buat kalian Paradrock Gold itu Adalah dengan Kalau nggak salah Itu beratnya Sekitar 31 Komaskian Hampir 32 Ada beratnya 31 komaskian Yang pertama tadi Gold Paradrock Gold Kenapa Paradrock Gold? Ya Paradrock Gold itu Pernah dicoba Sama anak-anak Racer Waktu balapan Menarik Dan kencang juga bro Serius Kencang banget Asal Dia yang tadi Yang di BNK tadi Nggak main Kalau yang tadi Yang 3 BNK tadi main Nggak bakalan bisa Nggak bisa bersaing Intinya Paradrock Gold Jadi kalau kalian punya Paradrock Gold Nggak menutup kemungkinan Kalian coba Untuk di Kelas top 35 Karena beratnya 31 komaskian Oke Yang kedua Kita akan ngebahas Zender Silver Zender Silver Yang marah aku bahas ya Disempat di pembahasan Video sebelumnya Zender Silver Nah Zender Silver ini Yang UHA Ban UHA Ban UHA itu Nanti aku tunjukin ya Ban UHA itu Seperti di samping ini Nah itu Pengaruhnya besar guys Kenapa pengaruhnya besar Ini pengatuhan buat teman-teman juga Karena As dia itu kecil Lebih kecil dibandingkan As Apa ya As As tan mobil-mobil Standar yang lain Dan harganya mobil Zender ini Lumayan mahal sih Sebenarnya Di atas 100 sih Dan termasuk langkah juga Dalam mungkin Tempo 2 hari ini Kalian mau dapatin Zender Silver Kayaknya berat banget Nggak semudah itulah Intinya untuk mendapatkan Mobil jenis itu Karena Mobil jenis itu juga Rata-rata banyak Dicari orang Banyak dicari Anak-anak racer Jadi mungkin Kalau kalian punya teman kenalan Yang anak-anak racer Atau apa Yang punya mobil Zender Ya nggak salah Itu as As kecil Bagus banget As kecil itu Dia tipis banget guys Itu Yang Zender ya Jadi Untuk kalian Kalau punya channel Atau punya mobil itu Kalian bisa main Di top 35 Ingat yang ban H Selain ban H Ban yang lain itu Ban apa ya Lupa aku RFT Oh Kalau nggak salah Itu nggak bisa Itu nggak bisa main Karena dia berantai 37 atas Oke Sekarang yang masuk Ketiga itu adalah Ford 150 Color Sweet Girl Kalau sweater itu Kalian bisa lihat Samping ya Kalau sweater itu Asnya as nickel Dia bukan as kecil Tapi as nickel As nickel itu Kategorinya Dia asnya itu Lebih 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 Kayak krum gitu loh Bro guys Kayak krum Habis itu dia lebih kuat Itu as nickel Kalau dia mobil Kayak paradok Atau apa Itu masih as-as biasa As biasa itu Ya besi Besi Cuman besinya Bukan besi mengkilat Intinya Nah kalau dia Color Sweater Itu udah pasti As nickel Besinya besi mengkilat Nah itu lebih cenderung Ringan di atas Kalau nggak salah Tiga Tiga puluh Koma berapa Tiga satu Atau tiga dua Beratnya Pokoknya sekitar Di bawah Tiga lima Jadi salah satu Rekomendasi Banyak buat kalian Pakai Ford 150 Nah pakai Ford 150 Itu juga kelebihannya Satu buat kalian Kalian nggak rugi Kalau kalian beli Karena Itu bakal bisa Kalian gunakan juga Di kelas loop Optimal tiga loop Karena Dia kalau terlalu banyak loop Nggak akan Nggak bakal Bagus lah intinya Jadi tiga loop Itu udah bagus buat kalian Jadi kalian bisa gunakan Namanya Ford 150 Color Sweater Untuk drag Ataupun untuk loop Oke Yang selanjutnya kita bahas Adalah mobil Ford Orange Nah kalian lihat aja Di sampingnya Nah ini Ford Orange Kalau Car Sweater tadi Harganya Lumayan di atas 50 lah 50 ribu lah Jadi Kudu kalian cari juga Nah Yang satu ini Ford 150 Kalian bisa gunakan Yang orange Atau yang silver Nah itu lumayan murah guys Karena dia Kartnya adalah Kart Gantungan Bukan yang Kart biru tua ya Tapi biru muda Nah itu Kalian bisa cari juga Di Tokopedia Atau Toppet Pakai Tokopedia Atau Toppet Toppet Atau di Bukalapak Atau di yang lainnya Itu kalau gak salah Harganya 30 ribu Nah Bagi kalian Yang punya Dananya pas-pasan Gak salah sih Kalian bisa Beli Apa namanya Beli Jenis Bahan mobil ini Yang Ford Warna Orang Sama Yang silver Itu kalau gak salah Berasa 30 Sekian juga Di bawah 35 Aku gak Gak punya bahan sih Karena udah cukup lama ya Tapi Rasanya Di bawah 35 Jadi Itu salah satu Bagus lah Buat kalian Membuat Di Apa Drag nanti Nah itu juga sama Seperti Kayak Ford Tapi dia Kalau itu Agar lebih Berat dikit ya Dia Cuma hanya Dua loop Kalau buat Di loop ya Jadi Nah yang ketiga ini Lebih keren guys Yang ketiga ini Adalah Modena Modena ini Udah terbukti ya Mau dia Dimain di loop Open blister loop Wah gila banget Bisa juara podium satu Pernah aku coba Itu yang mobil Real car Tapi yang FTE ya FTE itu Kalian bisa lihat Di samping ini aja Bannya tuh Kayak pelang Tapi Warna Gimana gitu ya Warna Kayak karat gitu Sih Apa ya Warna kayak emas Gitu lah intinya Jadi kalian Kalau Pokoknya cari aja FTE Modena FTE itu Bagus banget Nah Kalau pasaran Harganya Sekarang Seratusan Lebih lah Pintar-pintar Kalian lah Nyari intinya Itu Bagus juga Yang selanjutnya Itu adalah X-Wing Hitam X-Wing itu Ada dua Kalau X-Wing Warna putih Dia lebih Ringan Masuk ke 30-an Atau 31 Kalau X-Wing Warna hitam Ini lumayan Berat Aku punya Contoh X-Wing Contohnya Seperti ini Nanti Aku kasih tau Buat kalian Contohnya X-Wing Nah X-Wing ini Harganya Sekitar Untuk Sekarang 100-an Lebih 150-an Jadi Kalau Kalian punya Dana Lebih Kalian bisa Gunakan X-Wing Juga Tapi Tapi Kalau Jangan Jangan Kasian Harganya Lumayan Tinggi Dan Barangnya Juga Lumayan Sulit Itu Barang Eropa Biasanya Kita Mendatangkan Dari Ebay Jadi Kalau Di Indonesia Nggak ada Yang ready Nggak ada Stock ready Jadi Memang Aku Pakai Di Ebay Jadi Kalau Untuk Balapan Sekarang Kayaknya Nggak mungkin Kalian Punya Aku Aku Punya Dua Cuma Udah Udah Buat Tajangan Sih Nggak Dibuat Balap Karena Kala Sama GoPro Oh Iya Buat Draft Kalau GoPro Nggak Mungkin Karena GoPro Berarti 37 Sekian Gito Selanjutnya Adalah Covlet Tunggu Nah Covlet Tunggu Ini Kalau Nggak Salah Berarti Dibuat 35 Jadi Kalian Bisa Lihat Di Mobil Covlet Yang Warna Wo Tapi Di Tokopedia Atau Bukalapak Juga Ada Harganya Mungkin 30 35 Masih Musim Murah Atau 25 Itu Masih Terjangkau Buat Kalian Itu Kalian Bisa Gunakan Buat Drak Selain Buat Drak Kalian Bisa Gunakan Buat Loop Itu 2 Kalau 2 Atau 3 Loop Jadi Fungsi Banget Buat Kalian Selanjutnya Itu Kalau Kalian Banyak Aku Yakin Di Antara Kalian Semua Yang Nonton Di Parigi Sana Atau Di Palu Sana Pasti Punya Salah Satu Mobil HW 50 Concept HW 50 Concept Bisa Berguna Untuk Drak Jadi Bukan Hanya Di Loop Kalian Bisa Gunakan Drak HW 50 Concept Ini Warna Hitam Itu Lebih Masuk Baki Akhir Yang Aku Pernah Lihat Jadi Kalau Kalian Punya Mobil HW 50 Setiap Mobil Kan Punya Bahan Yang Dapat Bahan Bagus Kemungkinan Besar Kecil Harganya Kalau Sekarang Kalau Yang Biru Itu Mungkin 30 An Tapi Kalau Yang Hitam Itu Sudah Mulai Naik Jadi Antara 30 35 Atau 40 Jadi Lumayan Harganya Kemarin Si Pandaku Lihat Si Candi Wawan Sudah Lumayan Dapatnya Harganya Berapa 16 Ribu Murah Hitam Sayang Bukan Gak KW50 Konsep Kalian Bisa Menggunakan Juga Di Samping Nah Selanjutnya Dead Father Dead Father Ini Salah Satu Keluar Mobil Star Was Kalau Kepan Hari Itu Harganya Sekitar 50k Dan Lebih Itu Kalau Masalah Jadi Kalau Kalian Bisa Dapat Dead Father Itu Bagus Bukan Karena Dead Father Itu Aku Pernah Juara Di Karawang Dulu Mendom Minasi Si Enggak Jadi Punya Kesempatan Untuk Penang Jadi Kalau Kalian Pengen Punya Mobil Itu Masih Ada Waktu Dua Hari Kalian Bisa Cari Itu Dead Father Keluar Star Wars Selanjutnya Itu adalah Rocket Oil Nah Rocket Oil Ini Kenapa Aku Bilang Apa Ya Lumayan Bagus Tapi Rocket Oil Banyak Jenisnya Jadi Kalian Bisa Gunakan Rocket Oil Yang Warna Hijau Kenapa Aku Bilang Warna Hijau Karena Warna Hijau Itu Lebih Cenderung Bagus Bahannya Menarik Dan Itu Pernah Juara Di Bekasi Juara Satu Bekasi Nah Kalau Yang Warna Lain Dibandingkan Warna Hijau Yang Nanti Aku Tunjukin Gambarnya Samping Itu Bannya Banyak Yang Goyang Depan Belakang Tapi Kalau Yang Warna Hijau Itu Asnya Kebanyakan Mati Jadi Bukan Karena Kita Disetting Harus Mati Enggak Memang Bawaannya Kalau Hijau Rata Rata Asnya Mati Jadi Kalau Kalian Ketemunya Hijau Jauh Banget Kalau Kalian Mau Pake Yang Warna Hijau Itu Keren Banget Tapi Kalau Yang Lain Itu Banyak Goyang Depan Belakang Jadi Kurang Mendominasi Oke Tapi Yang Ini Aku Kasih Informasi Buat Kalian Fungsinya Daripada Ban Itu As Depan Balkang Goyang Sama Mati Nah Kalau Kecenderung Untuk Drak Kalau Asnya Mati Itu Lebih Cenderung Bagus Jadi Kalau Kalian Ketemuin Mobil Dengan As Depan Belakang Mati Itu Dibikinin Drak Wah Kencang Bagus Tapi Kalau Misalnya Agak Goyang Depan Belakang Nah Itu Mengurangi Kecepatan Mobil Itu Tapi Jangan Salah Juga Kenapa Jangan Salah Juga As Depan Belakang Goyang Itu Tergantung Track Lagi Nah Aku Bisa Kalau Kalian Ketemu Track Yang Namanya Kayak Gunung Nah Kayak Gini Bikinannya Itu Apa Ya As Goyang Lebih Jalan Tapi Kalau Tracknya Lurus Bersih Alasnya Bagus Banget Gak 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 Glembung Glembung Itu Udah Pasti Ban Dengan As Mati Itu Pasti Kencang Dijamin Lebih Kencang Daripada As Goyang As Goyang Ban Goyang Depan Belakang Nah Sekarang Kita Akan Ngebahas Salah Satu Mobil Apa Ya Ini Kan Sekalian Yang 35 Nih Kan Pertama Drak 35 Yang Ban Tiga Tadi Habis Drak 40 Albes Yang Sloop Kemarin Itu Adalah Loop Sebenarnya Keterangan Dari Anak Anak Di Sana Yang Keempat Itu Top 35 Top 35 Kita Bahas Lagi Top 35 Di Sini Dibar Dari Tigre Governor South Superman Superman Chef Rektor RD RD 10 Off Light X-Wing Dead Road Rocket Jadi Cyber Tomasima Sama Chef Rektor Itulah Intinya Jadi Dari Beberapa Mobil Tadi Udah Jelasin Buat Kalian Di Pertama Itu Nanti Kita Coret Aja Oh Yang Ini Gak Bisa Yang Ini Gak Bisa Yang Ini Gak Bisa Nah Ada Sisa Sisa Mobil Yang Tadi Aku Jelasin Itu Udah Pasti Bisa Masuk Di Top 35 Yang Di Benet Banyak Tadi Jadi So Punya Kalian Punya Kesempatan Intinya Buat Maka Mobil Mobil Yang Tadi Sebagai Bermain Kembali Jadi Kalian Bisa Daftar Dua Kali Gak Rugi Jadi Mobil Yang Menominasi Yang Bagus Tadi Aku Bilang Punya Kesempatan Buat Kalian Juara Juga Di Top 35 Yang Penuh Dengan Banetan Tadi Oke So Guys Itu Informasi Dari Aku Buat Kalian Siapa Tahu Ini Sangat Membantu Buat Kalian Yang Lagi Pengen Balap Di Kota Palu Atau Tempatnya Lagi Di Parigi Kata Mereka Jadi So Buat Kalian Mulai Dari Hari Ini Jadi Mulai Hari Ini Kalian Bisa Cari Di Tokopedia Atau Buka Lapak Yang Bisa Datang Waktu Singkat Atau Kalian Teman Teman Juga Di Jawa Atau Dimanapun Yang Punya Bahan Bahan Seperti Bisa Didatangkan Untuk Kalian Bersaing Di Top 35 Yang Pertama Dan Yang 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 Oke Guys Itu Informasi Dari Aku Sangat Membantu Buat Kalian Mungkin So Kita Kembali Membahas Top 40 Yang Ada Disini Setelah Next Video Ini Till Next With Me By My Side Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih.